Gereja Kemainjil Indonesia, wilayah 2 Pegunungan Tengah Papua, daerah Iwaka Mimika Papua menggelar konferensi ketiga. Kegiatan konferensi ketiga Gereja Kemainjil Indonesia, wilayah Pegunungan Tengah Papua dibuka secara resmi oleh Ketua Wilayah 2 Pegunungan Tengah Papua, Pendeta Hans Wakir Kua. Di gedung Gereja GKII Getsemani SP12 pada tanggal 23 Mei 2022 lalu, kegiatan konferensi dibuka dengan ibadah yang dipimpin Ketua Wilayah 2 Pegunungan Tengah Papua, Pendeta Hans Wakir Kua. Dan dihadiri oleh tamu undangan pemerintah Kabupaten Mimika, Distrik Kuala Kencana dan beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan seluruh jemaat Gereja Kemainjil Indonesia. Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah pertama, pembahasan pelayanan masa bakti tahun 2017-2022. Kedua, pembahasan program-program kerja baru masa 2022 hingga 2027 mendatang. Dan ketiga, melakukan pemilihan sekaligus pelantikan pengurus periode 2022-2027. Serta pelayanan-pelayanan dalam jemaat di Gereja Kemainjil Indonesia, wilayah Pegunungan Tengah Papua. Dalam komisi-komisi yang akan diputuskan itu penyebaran dari keputusan konferensi di wilayah. Sehingga harapan ke depan penyebaran itu terjadi dan itu bisa sampai sasaran pelayanannya di masyarakat. Yang kedua adalah hari ini momen juga akan pergantian pengurus periode 2016-2021. Sehingga berharap para calon hamba Tuhan yang dicalonkan jadi ketua daerah adalah orang-orang yang tepat, yang dipilih, ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi ketua daerah di Juwaka. Karena Juwaka ini daerah pelayanan yang cukup luas. Sementara peserta konferensi berjumlah 150 peserta yang terjadi dari 16 gereja Kemainjil Indonesia di daerah Iwaka, GKII wilayah Pegunungan Tengah Papua. Peserta yang hadir mengikuti konferensi daerah Iwaka ketiga ini, setiap jemaat 13 gereja itu diutus 10 peserta dan 5 peninjau. Sedangkan pospe itu diutus 5 peninjau. Itu yang akan mengikuti konferensi ini sampai terakhir. Saya mengubahkan wilayah Konferensi ketiga gereja Kemainjil Indonesia wilayah Pegunungan Tengah Papua mengambil tema Gereja yang bertumbuh bertambah dan berdampak yang diambil dari Alkitab Polose Pasal 2 Ayat 7 Fredy Nuboba, AI News Cepura, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!